Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi pada kuliah analisis dan estimasi biaya Pada kesempatan kali ini kita bahas pokok bahasan yang kelima yaitu estimasi biaya bahan baku Chapter outline-nya adalah Pertama pengertian bahan baku, kemudian kedua prosedur pembelian, ketiga pengendalian gudang dan pencatatan persediaan bahan baku Yang pertama pengertian biaya bahan baku Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam membuat suatu produk dan dapat diidentifikasi secara langsung Bahan baku kita bisa pilih atau kategorikan menjadi dua yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung Kalau bahan baku langsung itu yang langsung terlihat dan yang tidak langsung tidak langsung terlihat Contohnya misalkan dalam sebuah baju, bahan baku langsungnya adalah kain tersebut Sedangkan tidak langsungnya adalah benang yang dijahitkan di baju tersebut Itu adalah biaya tidak langsung Tetapi di sini, kalau misalkan tidak ada bahan baku tidak langsung tidak akan jadi baju Makanya di sini bahan baku adalah bahan utama Di mana kalau salah satunya tidak tersedia maka akan mengganggu apa? Proses produksi untuk membuat produk jadi Contoh misalkan tadi, kalau tidak ada benang saja tidak akan jadi baju Itu adalah bahan baku Sedangkan bahan penolong dipakai untuk melengkapi bahan baku Agar menjadi suatu produk yang utuh sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk tersebut Biasanya bahan penolong ini dimasukkan dalam biaya overhead pabrik Oke, kalau contoh yang lain terkait dengan bahan penolong Misalkan di sini Anda membuat gorengan Anda memasak gorengan Bahan bakunya adalah tentunya Misalkan gorengan di sini adalah pisang goreng Tentunya ada pisang, ada tepung, ada gula, dan bumbu-bumbu yang lain Bahan penolongnya apa? Minyak juga termasuk bahan baku utamanya Bahan penolongnya apalah? Setelah matang, kemudian Anda tiriskan Kemudian Anda tiriskan menggunakan misalkan tisu Tisu di sini adalah bahan penolong Ataupun kemudian coba setelah itu Anda untuk menambah penampilan pisang gorengnya Anda kemudian sajikan dengan menggunakan piring Piringnya adalah bahan penolong Kemudian pengertian biaya bahan baku Siklus pada pembuatan produk selalu dimulai dengan Pembelian bahan Penyimpanan bahan Pengolahan bahan menjadi produk Penyimpanan produk selesai dalam gudang Penyimpanan bahan ini Biasanya kita sebut adalah Produk setengah jadi Dari produk setengah jadi Nanti diolah menjadi produk jadi atau produk selesai Dalam pengendalian material Ataupun pengendalian bahan baku Material Ini perlu dikendalikan dengan tujuan adalah Supaya pembelian Efisien Pengendalian kualitas material Dapat kita jaga Kemudian penyimpanan material yang efektif Efektif di sini aman Dan hemat ruang Kemudian penentuan harga jual yang tepat Berarti tidak terlalu tinggi Tapi kalau terlalu rendah boleh Asalkan kualitasnya masih terjaga Tadi terkait dengan kualitas material Kemudian laporan berkala Mengurangi material yang hilang Dan pencatatan keuangan yang sistematis Sehingga nantinya diharapkan Dengan pengendalian material ini Yang meliputi beberapa Aktivitas tadi Dapat menghemat material Dapat mengurangi biaya produksi Dan dapat meningkatkan laba Kemudian untuk prosedur pembelian Mungkin secara rinci di tiap perusahaan Bisa jadi ada sedikit perbedaan Tapi secara umum Biasanya sama Yang pertama adalah Dimulai dari kepala gudang Mengirimkan order material Ke departemen pembelian Dengan menggunakan kartu permintaan pembelian Contoh kartu permintaan pembelian Contohnya seperti ini Ini PT Silokbis Nomor kartunya berapa Tanggal berapa Kode Kode barangnya Kode materialnya Kemudian kuantitas Nama barang Terus kemudian jenis spesifikasi Order pembeliannya Order keberapa Tanggal berapa Menuju Ke supplier siapa Kemudian pengiriman Tanggal berapa Tempat di mana Ini adalah permintaan Pembelian Kemudian Disetujui oleh Kepala Departemen Pembelian Dan Diajukan oleh Kepala Kudang Setelah di Keluarkan order material Oleh Kepala Kudang Ke Departemen Pembelian Departemen Pembelian Kemudian akan Melaksanakan pemilihan supplier Untuk memilih mana supplier yang terbaik Dan mampu Mempunyai Kemampuan untuk memenuhi Order tersebut Nah kemudian Dibuatlah Dibuatlah surat order Oleh Departemen Pembelian Dikirimkan ke Supplier Kemudian setelah supplier Bisa Memenuhinya Kemudian Supplier akan mengirim Barang tersebut Ataupun material tersebut Ke Perusahaan Perusahaan Dan disini Diterima oleh Departemen Penerimaan Dimana Departemen Penerimaan Itu nanti akan Menerima barang Dan Invoice Nah ini contoh Order Pembelian Disini ada Yang terhormat Pimpinan perusahaan Kami membutuhkan Barang-barang ini Kode Kuantitas Barang Harga Jumlah Ini adalah Dikeluarkan oleh Departemen Pembelian Nah kemudian Setelah dikirim oleh supplier Nanti ada kartu Penerimaan barang Dikirim Pengirimnya siapa Supplier siapa Pengirim Pengirim ini Bisa jadikan begini Supplier ini Tidak menggunakan Armadanya sendiri Itu ya Tetapi Menggunakan Armada pihak ketiga Ataupun Bisa juga disini Nama dari Pengirimnya siapa Dari pihak perusahaan tersebut Kemudian tanggal Diterima kapan Nomor kartu Kartu ini Dikeluarkan Ini urutan Nomor berapa Kemudian surat Berdasarkan Nomor surat order Pemberian Nomor suratnya Berapa Nah seperti ini Ini kan ada Nomor Ini kan nomor order Nah itu nanti masuk disini Nah disini ada kode Kuantitas Nama barang Harga Jumlah Dan keterangan Nah kemudian disini ada Departemen penerimaan Dan disini ada kepala Departemen gudang Nah setelah diterima Dicek Gitu ya Sesuai dengan order Maka kemudian dikirim ke Departemen gudang Gitu ya Nanti material diperiksa Dan dicatat ke kartu Penerimaan Seperti tadi Kartu penerimaannya Kemudian material dikirim ke gudang Dan invoice Invoice itu tagihan Dikirimkan ke Departemen pembelian Nah kemudian Dicek material Berdasarkan kartu gudang Oleh Bagian penerimaan Barang Di Departemen Gudang Ya kemudian Pengecekan invoice Oleh Departemen pembelian Berdasarkan order Pembelian Kartu penerimaan Dan laporan Pemeriksaan Ini dicek Pada saat sudah Oke Baru kemudian Tandatangan invoice Oleh pembeli Dan dikirim ke Departemen Keuangan Oke Nah ini Adalah Contoh Pemeriksaan Kartu pemeriksaannya Tadi Nomor kartu penerimaan Barang Tanggal Terima Tanggal periksa Nomor laporan Pemeriksaan Diperiksa oleh siapa Ya jumlah barang Yang diperiksa Jumlah barang Yang ditolak Nah kalau ditolak Nanti Kemudian Oleh Departemen pembelian Akan disampaikan Ke supplier Gitu Kalau misalkan Materialnya ada yang Cacat Ada yang rusak Gitu ya Untuk di-retour Dikembalikan Gitu Oke lah Kemudian Setelah dicek Disimpan di gudang Ini adalah kartu Gudangnya Gitu ya Seperti ini tadi Setelah Invoice Diterima Diterima Serial bisa Bisa proses ini Bersamaan Paralel Kemudian Ban baku Diterima gudang Dan dicatat di kartu gudang Seperti ini tadi Kartu gudang Contoh Kode barang Nama barang Spesifikasi Masuk tanggal berapa Nomor Nomor kartunya Kartu penerimaan Barangnya tadi Nomor berapa Gitu ya Kan Penerimaan bukan Oleh Departemen gudang Tapi ada Departemen penerimaan Sendiri Kemudian Jumlahnya Berapa Masuk Kemudian keluar Keluar ini Kalau kemudian Diperlukan Untuk produksi Berarti keluar ke Departemen produksi Ini juga perlu dicatat Tanggal Jumlah Kemudian saldonya Atau sisanya Dicatat juga Oke Itu adalah Alur dari Mulai Pemesanan Kemudian sampai Barang itu Diterima oleh Bagian gudang Dan dicatatkan Di kartu gudang Ini sekedar Ilustrasi saja Untuk menggambarkan Bagaimana proses Lengkap Dari suatu Pemesanan Material Sampai kemudian Penerimaan Barang atau Material tersebut Di Dan disimpan Di gudang Nah Berikutnya adalah Pengendalian Gudang Karena gudang ini Fungsinya adalah Untuk menyimpan Material Bahan Bagu Maka perlu Juga Adanya Pengendalian Dimana Perlu dilakukan Pengaturan Jumlah material Yang ada Dalam gudang Jangan sampai Kemudian Material yang ada Di gudang ini Menumpuk Tidak teratur Sehingga Mengakibatkan Misalkan Barang yang disimpan Karena terlalu lama Disimpan Sehingga rusak Mengalami korosi Dan lain sebagainya Sehingga nilainya Turun Sehingga perlu Ada pengendalian Gudang Nah Pengendalian Gudang ini Pertama yang Kita bahas Di matakulah ini Hanya fokus Pada Pengendalian Persediaannya Sebenarnya Pengendalian Gudang Bukan hanya Pengendalian Persediaan Banyak hal Yang di Ulas Disana Tapi Karena ini Terkait dengan Analisis Estimasi Biaya Biasanya Yang terkait Dengan Produksi Itu adalah Material Sehingga kita Perlu mengetahui Cara pengelolaan Persediaan Material tersebut Pengendalian Gudang penting Karena Fungsinya Menyimpan Stok Sehingga Timbul Biaya Inventory Biaya Simpan Kemudian Fungsi Yang lain Mengatur Ketersediaan Material Agar Proses Produksi Bisa Berjalan Dengan Lancar Jangan Sampai Kemudian Nanti Proses Produksi Jalan Ternyata Material Tidak Tersedia Atau Material Tersedia Tapi Sulit Untuk Mencarinya Karena Penyimpanan Yang Sembarangan Kemudian Menghindari Kerugian Akibat Penyusutan Material Penempatan Material Diatur Dengan Baik Sehingga Tidak Ada Delay Yang Mengganggu Proses Produksi Material Dapat Diidentifikasi Dengan Cepat Sehingga Dapat Mengurangi Risiko Kesalahan Pengambilan Material Yang Digunakan Atau Diperlukan Untuk Proses Produksi Pengendalian Gudang Ini Ada Dalam Pengendalian Gudang Ada Metode Pengendalian Persiaan Seperti Sebelumnya Yang Sudah Saya Sampaikan Kita Fokus Bahasan Di Sini Adalah Membahas Masalah Persiaan Sebenarnya Banyak Sekali Metode Dalam Pengendalian Persediaan Disini Kita Hanya Bahas Yang Dua Saja Untuk Memberikan Gambaran Awal Terkait Dengan Pengendalian Persediaan Yang Pertama Adalah Economic Order Quantity Menentukan Jumlah Paling Ekonomis Dalam Pemesanan Berarti Nanti Adalah Yang Dicari Adalah Kuantitas Pemesanannya Berapa Nah Ini Mempertimbangkan Carrying Cost Carrying Cost Itu Adalah Biaya Simpan Dan Ordering Cost Biaya Pesan Yang Kedua Adalah Stock Level Di Sini Menjaga Keseimbangan Jumlah Stock Agar Tidak Mengalami Kekurangan Atau Kelebihan Stock Ada Tiga Level Yang Dipertimbangkan Yang Pertama Adalah Reorder Level Kemudian Yang Kedua Minimum Stock Level Dan Maximum Stock Level Oke Kita Bahas yang pertama adalah Economic Order Quantity Asumsi yang digunakan Adalah Jumlah Material Yang Dibutuhkan Adalah Konstan Berarti Permintaan Itu Konstan Kalau Sehari 100 Besok 100 Besoknya Lagi 100 Konstan Biaya Pemesanan Adalah Juga Konstan Tidak Berubah Kalau Biaya Pemesan Nya Itu Sekali Pesan 100 Ribu Ya Sampai Kapanpun Juga 100 Ribu Harga Material Konstan Harga Material Diasumsikan Konstan Tidak Berubah Kalau Harganya 10 Ribu Ya Sampai Kapanpun Juga 10 Ribu Kemudian Pengiriman Dilakukan Dengan Cepat Maksudnya Apa Saat Ini Order Hari Ini Order Hari Ini Juga Barangnya Datang Ini Asumsi Asumsi Kita Yang Bisa Kita Gunakan Sehingga Kita Bisa Menentukan Key Optimal Dari Economic Order Quantity Tapi Sebenernya Kondisi real Asumsi Ini Terlalu Dalam Artian Terlalu Memaksakan Padahal Di kondisi real Hal-hal Tersebut Selalu Berubah Tidak ada Yang konstan Makanya Ini Sebagai Dasar Untuk Mengenalan Metode-metode Dalam Pengendalian Persediaan Metode-metode Yang Lebih Advanced Itu Nanti Bisa Anda Pelajari Di Mata Kuliah Semester Lima Misalkan Perencanaan Pengendalian Produksi Kemudian Rekayasa Rantai Pasok Dan Mata Kuliah Pilihan Kemudian Carrying Cost Apa Komponen Dari Carrying Cost Ada Biaya Modal Biaya Modal Itu Biaya Dari Materialnya Sendiri Biaya Pembelian Dari Materialnya Sendiri Tetapi Dikalikan Dikalikan Dengan Biasanya Pendekatannya Adalah Dikalikan Dengan Bunga Yang Terkena Atau Yang Berlaku Saat Ini Kenapa Dikalikan Dengan Bunga Yang Berlaku Saat Ini Karena Persediaan Itu Adalah Aset Kalau Lama Mengendap Berarti Asetnya Nganggur Aset Nganggur Bagi Perusahaan Sebenarnya Itu Sebuah Kerugian Meskipun Itu Aset Karena Sebenarnya Kalau Aset Ini Segera Bisa Diproduksi Menjadi Produk Jadi Dan Bisa Terjual Itu Kemudian Nanti Apa Nilainya Bisa Lebih Tinggi Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah Biaya Penyimpanan Sendiri Terkait Dengan Apa Misalkan Terkait Dengan Tenaga Kerjanya Operasional Material Handling Misalkan Forklift Itu Butuh Mungkin Kalau Forklift Listrik Butuh Charge Listrik Kalau Forklift Menggunakan Bensin Butuh Bensin Butuh Tenaga Kerja Juga Kemudian Asuransi Terkait Dengan Kalau Misalkan Barang-barang Yang Berharga Biasanya Perlu Ada Asuransinya Kemudian Bioperawatan Forklift Tadi Perlu Perawatan Kalau Disimpan Misalkan Menggunakan Rak Perlu Perawatan Supaya Raknya Misalkan Tidak Cepat Korosi Dan Sebagainya Kemudian Pajak Kalau Misalkan Materialnya Terkena Pajak Tapi Ini Tidak Selalu Material Kena Pajak Ini pun Sama Asuransi Tidak 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 Semua Material Kemudian Harus Perlu Kemudian Didaftarkan Asuransi Kemudian Berikutnya Depresiasi Biaya Depresiasi Depresiasinya Siapa? Ya Terkait Dengan Depresiasi Misalkan Material Handling Tempat Penyimpanannya Misalkan Raknya Itu kan Semakin Lama Semakin Aus Juga Itu adalah Depresiasi Kemudian Material Yang Tidak Terpakai Atau Hilang Lainnya Juga Masuk Di Carrying Cost Tidak Terpakai Rusak Tidak Terpakai Ini Mungkin Karena Sudah Dirusak Sehingga Tidak Bisa Dipakai Kemudian Untuk Pemesanan Adalah Bia Persiapan Berarti Misalkan Pendataan Pendataan Untuk Misalkan Komponen Atau Material Apa Saja Yang Perlu Dipesan Terus Kemudian Bagaimana Proses Pemilihan Suppliernya Ini Semua Disiapkan Disini Kemudian Jumlah Kuatitas Yang Diorer Berapa Ini Semua Disini Kemudian Biaya Transportasi Kirim Dari Supplier Ke Perusahaan Masuk Ordering Cost Kemudian Biaya Perawatan Perawatan Ini Terkait Dengan Apa Perawatan Terkait Dengan Semua Fasilitas Yang Digunakan Untuk Menunjang Order Ada Beberapa Pemesanan Barang Itu Menggunakan Contoh Misalkan Katalog Online Berarti Perlu Perlawatan Dalam hal Apa Database Dan Juga Database Dan Juga Mungkin Web Terkait Dengan Pengadaan Barang Jajasa Secara Online Termasuk Biaya Perawatan Biaya Penerimaan Seperti Tadi Tahapan Dari Pemesanan Sampai Penerimaan Diterima Sebelum Masuk Ke Gudang Penerimaan Ini Apa Misalkan Dibongkar Truck Dari Supplier Datang Kan Harus Dibongkar Biaya Ini Terkait Dengan Biaya Untuk Bongkarnya Dan Pemeriksaan Itu adalah Di Penerimaan Kemudian Biaya Produksi Material Ini Maksudnya Adalah Kalau Secara Sebenarnya Ini Kenapa Saya Beri Warna Merah Gitu Ya Ini Sebenarnya Kalau Saya Sudah Cek Gitu Ya Ini Ada Di Buku Tetapi Kalau Menurut Pemahaman Saya Biaya Produksi Material Ini Tidak Terkait Dalam Ordering Cost Ini Dibedakan Sendiri Nanti Ada Biaya Pembelian Material Maksudnya Biaya Pembelian Material Itu Harga Belinya Harga Beli Dari Material Ini Terpisah Sendiri Di Beberapa Buku Memang Kemudian Dipisahkan Itu Adalah Carrying Cost Kemudian Ordering Cost Dan Juga Price Harga Total Price Pembelian Itu Berapa Ini Masuknya Di Sini Oke Kemudian Bagaimana Untuk Menghitung Economic Order Quantity Economic Order Quantity Itu Berasal Dari Rumus Adalah Total Biaya Sama Dengan Carrying Cost Plus Ordering Cost Carrying Cost Itu Adalah Key Per 2 Dikalikan C Key Per 2 Ini Maksudnya Apa Carrying Cost Itu Kan Simpan Berarti Key Ini Adalah Kuantitas Order Berarti Kuantitas Order Kemudian Barang Nanti Yang Kita Terima Itu Akan Sebesar Key Sehingga Nanti Yang Disimpan Itu Adalah Mulai Dari Key Sampai Habis Gitu Kan Ya Kalau Key Ini 100 Nanti Sampai Habis 0 Berarti Secara Rata Rata Berapa 100 Bagi 2 Berarti 50 Sehingga Rata Rata Yang Disimpan Adalah 50 Maksudnya Seperti Itu Ini Adalah Rata Rata Inventory Key Per 2 Dikalikan C C Ini Adalah Biaya Simpannya Sedangkan Ordering Cost Adalah Demand Dibagi Key Maksudnya Apa Ini Adalah Frekuensi Frekuensi Order Contoh Misalkan Demand Permintaan Ada 100 Key 100 Berarti Cukup D-Order Sekali Kalau Demand 200 Key 100 Berarti D-Order Dua Kali Sehingga Ini Frekuensi Order Dikalikan Biaya Order Itu Adalah Disini Ditambah Ini Total Biaya Kemudian Untuk Mencari Key Itu Kita Perlu Mencari Titik Optimalnya Dengan Menggunakan Diferensiasi Atau Turunan Gitu Ya Diferensiasi Total Cost Terhadap Key Sama Dengan 0 Sehingga Dengan Diferensian Diferensian Turunan Gitu Ya Turunan Dari Total Cost Ini Terhadap Key Sama Dengan 0 Nantinya Bisa Ini kan Kalau Diturunkan Berarti Apa Tinggal Apa Key Nya Hilangkan Berarti C per 2 Kemudian Disini Apa Berarti Ini kan Key Pangkat Minus 1 Berarti Nantikan Minus Gitu Kan Minus D O Per Key Kwadrat Gitu Kan Nanti Kalau Kemudian Diubah Sisinya Nanti Akan Ketemu Seperti Ini Key Sama Dengan Akar Dari Itu Kan 2 D O Per C Oke Dimana D Ini Adalah Deman Total Material Yang Dibutuhkan O Ordering Cost D Adalah Garing Cost Per Unit Material Contohnya Misalkan Distributor Semen Demannya Adalah Dia Biasanya Deman Keperusahaan Dia Deman Keperusahaan Dia Dari Misalkan Dia Distributor Melayani Banyak Toko Total Deman Dalam Satu Bulan Itu 2.000 Sack Kemudian Ordering Cost Nya Adalah 20.000 Kemudian Biaya Simpannya Adalah 4.000 Per Unit Berarti EOK Berapa Akar Wadrat Dari 2 Kali 2.000 Dikali 20.000 Dibagi 4.000 Yaitu 20.000 Sack Seperti itu Contohnya Sorry Ini Belum Selesai Ini ada Kekeliruan Ini Harusnya Masih Akar Kuatrat Dari 20.000 Berarti Akar Kuatrat Dari 20.000 Itu Sekitar Berapa Sekitar 140an Berarti Sekitar 140an Sack Seperti itu Oke Oke Kita lanjutkan Ini Sudah saya Perbagi 141 Sack Kemudian Berikutnya Adalah Stock Level Tujuan Dari Metode Ini Untuk Mengatasi Kekurangan Dan Kelebihan Stock Terdapat Tiga Level Yang Pertama Adalah Reorder Level Dihitung Dengan Menggunakan Rumus Ini Penggunaan Material Maximum Dikalikan Lead Time Reorder Maximum Kemudian Untuk Minimum Stock Level Adalah Reorder Level Dikurangi Average Consum Samp Kali Reorder Lead Time Ini Juga Ever Reorder Lead Time Kemudian Maximum Stock Level Adalah Reorder Level Dikurangi Minimum Consum Dikalikan Minimum Reorder Lead Time Ditambah EOQ Tadi Reorder Level Itu Maksudnya Apa Level Persediaan Atau Tingkat Persediaan Atau Jumlah Persediaan Jika Itu Dicapai Itu Adalah Saatnya Kita Melakukan Order Berarti Contoh Misalkan Reorder Level Contoh Disini Semen 100 Sak Berarti Pada Saat Jumlah Semen Di Gudang Mencapai Karena Berkurang Karena Ada Permintaan Dari Toko Tadi Pertama Misalkan 1000 Kemudian Digirim Ke Toko Kemudian Suatu Saat Mencapai Hanya Tinggal 100 Sak Pada Saat Mencapai 100 Sak Perusahaan Harus Segera Melakukan Order Itu Adalah Reorder Level Kemudian Contohnya Disini Misalkan Maximum Reorder Level Adalah 10 Hari Maximum Reorderly Time Maximum Reorderly Time Itu Adalah 10 Hari Minimum Reorderly Time Adalah 6 Hari Maximum Untuk Consumption Adalah 100 Sak Perhari Minimum Consumption Adalah 60 Sak Perhari Kemudian Untuk Re Sehingga Kita Bisa Hitung Untuk Reorder Level Reorder Level Ini Mirip Tapi Yang Ini Adalah Reorder Level Itu Adalah Sama Dengan Penggunaan Material Maximum Penggunaannya Maximumnya Adalah Maximum Consumption 100 Sak Dikalikan 10 Hari Ini Reorder Time Maximum Sehingga Reorder Level 1000 Sak Kemudian Untuk Menghitung Minimum Stock Level Adalah Reorder Level Berarti 1000 Sak Dikurangi 80 Sak Perhari Karena Ini Average Kita Ambil Average Ini Kan Maximum 100 Minimal 60 Berarti Tengah-tengah Average Sekitar 80 Dikalikan 8 Ini Average Antara 10 6 8 Sehingga Dihasilkan Ini 640 360 Sak Kemudian Maksimal Stock Levelnya Adalah 1000 Sak Dikurangi 60 Sak Dikali 60 Hari Ditambah Ditambah 141 Ini Dari EOK Sehingga Ini kan 360 Berarti 640 Ditambah 141 Berarti 78 1 Sak Berikutnya Adalah Kita Perlu Mengetahui Pencatatan Persediaan Bahan Baku Ada Dua Sistem Pencatatan Yaitu Sara Fisik Dan Perperual Fisik Kita Hanya Lihat Sara Fisik Yang Ada Di Gudang Kalau Perperual Kita Rutin Fisik Ini Biasanya Hanya Di Akhir Perode Nanti Kita Cek Kalau Perperual Itu Adalah Rutin Kita Cek Harian Tiap Kali Ada Barang Masuk Dan Keluar Gudang Itu Harus Selalu Kemudian Dicatat Nah Disini Untuk Sistem Fisik Hanya Dicatat Pada Rekening Pembelian Bahan Baku Sebesar Harga Belinya Sehingga Nanti Cukup Diketahui Persediaan Bahan Baku Awal Berapa Pembelian Berapa Sehingga Ini Adalah Kalau Dijumlah Berarti Bahan Baku Tersedia Dan Sisa Bahan Baku Akhir Periode Kita Perlu Ngecek Di Akhir Saja Itu Ada Berapa Sehingga Apa Harga Pokok Bahan Baku Itu Maksudnya Adalah Total Biaya Bahan Baku Yang Nantinya Digunakan Untuk Produksi Saat Itu Berapa Rupiah Oke Kemudian Sistem Fisik Ini Ada Empat Metode Metode Identifikasi Khusus Ini Memberikan Identitas Berupa Tanggal Pembelian Dan Harga Beliban Baku Ada Metode Rata Rata Menghitung Rata Ratanya Ada Yang Metode Sederhana Dan Tertimbang Yang Berikutnya Adalah Metode Vivo First In First Out Yang Lebih Dulu Masuk Lebih Dulu Masuk Harus Digunakan Terlebih Dahulu Last In First Out Berarti Bahan Baku Yang Digunakan Itu Adalah Bahan Baku Yang Terakhir Dibeli Kita Coba Bahas Satu Persatu Contoh Misalkan Ada Kasus Seperti Ini Tanggal 4 Januari Masuk 90 Unit Harga Sekian Jumlah Sekian Kemudian 5 Januari Keluar 75 Unit Untuk Keperluan Produksi Dan Seterusnya Disini Tercatat Adalah Masuk 40 440 Dan Yang Keluar Adalah 435 Dengan Total Untuk Yang Masuk Adalah 6,85 Juta Sekarang Kalau Untuk Metode Identifikasi Khusus Kita Hanya Perlu Melihat Persediaan Akhir Kan Persediaan Akhirnya Disini Masuk 440 Keluar 435 Tinggal 5 Unit Kemudian Kita Harus Identifikasi 5 Unit Tersebut Terdiri Dari Apa Contoh Misalkan Disini Ditemukan 2 Unit Itu Pembelian Tanggal 4 Januari 2 Unit Tanggal 12 Januari Artinya Apa Disini Untuk Metode Fisik Yang Terkait Dengan Identifikasi Khusus Penyimpanan Tiap Barang Masuk Harus Dibedakan Supaya Apa Kita Mudah Untuk Mengidentifikasi Material Tersebut Dibeli Tanggal Berapa Sehingga Kita Bisa Ketahui Harga Material Tersebut Saat Beli Berapa Kenapa Seperti Ini Perlu Anda Ingat Harga Bahan Bahku Itu Kan Tidak Selalu Sama Bisa Jadi Pembelian Di Satu Hari Itu Bisa Berbeda Kalau Supplier Berbeda Apalagi Kalau Beda Hari Atau Beda Bulan Bisa Jadi Sudah Berbeda Sehingga Ini Perlu Di Identifikasi Berbeda Sehingga Kalau Ada Dua Unit Dua Unit Di 4 Januari Belinya Rp15.000 Berarti Rp30.000 Dua unit Ini Yang di 12 Januari Rp15.000 Berarti Nilainya Rp30.000 Satu unit Itu kan Nilainya Rp20.000 Karena Belinya Saat 25 Januari Harga Sudah Berubah Menjadi Rp20.000 Sehingga Lima unit Tersebut Nilainya Adalah Rp80.000 Sehingga Harga Pokok Bahan Baku Harga Pokok Bahan Baku Ini Kenapa Perlu kita Ketahui Karena Nanti Harus Anda Ingat Bahan Baku Ini Kan Digunakan Untuk Produksi Sedangkan Harga Pokok Produksi Secara Umum Itu Ada Tiga Komponen Yang Pertama Adalah Biaya Bahan Baku Yang Kedua Adalah Biaya Tenaga Kerja Langsung Yang Ketiga Adalah Biaya Overhead Fabric Harga Pokok Bahan Baku Ini Adalah Biaya Bahan Baku Perlu Kita Hitung Sehingga Bahan Baku Yang Tersedia 6,85 Juta Ini Tadi Yang Total Yang Masuk Persiaan Akhir Periode Nilainya Rp80.000 Yang Lima Unit Ini Sehingga Harga Pokok Bahan Baku Atau Biaya Bahan Bakunya Itu Biaya Bahan Baku Yang Digunakan Untuk Produksi Itu Adalah 6,77 Juta Ini Yang Kemudian Nanti Kita Masukkan Dalam Hitungan Penghitungan HPP Harga Pokok Produksi Metode Yang Kedua Adalah Metode Rata Rata Sederhana Ini Bagaimana Menghitungnya Harga Rata Rata Jumlah Harga Pembelian Dibagi Frekuensi Pembelian Kan Ada Tiga Kali Tuh Lagi Pembelian 15.000 15.000 20.000 Dibagi Tiga Harga Rata Ratanya Per Unit Itu Adalah 16.000 Sekian Sehingga Persediaan Akhir Tinggal Kita Hitung 5 Unit Dikalikan 16.000 Sekian Totalnya 83.000 Sekian Kemudian Harga Pokok Bahan Baku Atau Biaya Bahan Baku Itu Adalah Tinggal Mengurangi 6,85 Juta Ini Adalah Total Ban Baku Yang Masuk Dikurangi 83.000 Sekian Sehingga Harga Pokok Bahan Bakunya 6,76 Juta Sekian Itu Metode Rata-rata Segera Kemudian Metode Rata-rata Tertimbang Ini Sebenarnya Sama Juga Rata-rata Cuman Karena Tertimbang Itu Kita Menghitung Secara Total Total Harga Harga Perolehan Yang Masuk Tadi Dibagi Jumlah Unit Yang Dibeli Berarti 6,85 Dibagi 440 Berarti Harga Rata-ratanya 15.000 Sekian Persediaan Akhir Periode 5 unit Berarti Langsung Dikarikan 15.000 Sekian Total Rata 77.000 Sekian Sehingga Harga Pembaan Bakunya Adalah 6,85 Dikurangi 77.000 Sekian Sehingga Hasilnya 6,772 Juta Oke Itu adalah Metode Yang ketiga Kemudian Berikutnya Adalah Vivo First in First out Berdasarkan Perhitungan Di awal Dihasilkan Persediaan 5 unit Karena Skemanya Vivo Berarti Apa Yang awal Masuk Harus Kemudian Itu yang Pertama Dipakai Berarti 5 unit Yang terakhir Itu Pasti 5 unit Yang dibeli Pada Tanggal Yang terakhir Yaitu 25 Januari Berarti Pada saat 25 Januari Itu kan Harganya Sudah 20.000 Berarti Disini 5 Dikalkan 20.000 100.000 Nah Ini Menggunakan Vivo Kemudian Harga Pembaan Bakunya Tinggal Dikurangi Sehingga Hasilnya 6,75 Sedangkan Vivo Itu Kebalikan Dari Vivo Kalau Vivo Tadi Yang datang Duluan Dipakai Duluan Kalau Ini Yang datang Terakhir Dipakai Duluan Sehingga Apa Karena Yang datang Duluan Itu Harganya 15.000 Maka 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 Disini 5 unit Diharga 15.000 Sehingga Totalnya Adalah 75.000 Sehingga Harga Bahan Bakunya Adalah Berbeda Dengan Metode Vivo Ini 6,775 Juta Oke Itu Sistem Fisik Yang Kedua Adalah Sistem Perperual Terus Menerus Atau Rutin Dicek Tiap Kali Ada Transaksi Entah Itu Barang Masuk Keluar Itu Harus Dicatat Dan Dihitung Sisanya Kalau Yang Fisik Itu Dihitungnya Belakangan Kalau Ini Tiap Kali Ada Transaksi Langsung Tiap Ada Event Itu Langsung Dicatat Disini Nah Disini Divinisinya Adalah Pembelian Barang Bagu Dicatat Dalam Akun Debit Karena Masuk Sedangkan Pemakaian Di Akun Kredit Karena Keluar Keluar Dari Gudang Ada Tiga Metode Metode Rata-rata Bergerak Vivo Dan Divo Rata-rata Bagaimana Caranya Seperti Kita Menggunakan Contoh Yang Sebelumnya Juga Ada Pembelian 90 Pemakaian 75 Di 5 Januari Dan Seterusnya Sama Tapi Karena Ini Pencatatan Rutin Terus Menerus Berarti Tiap Kali Ada Masuk Keluar Bukan Hanya Sekedar Dicatat Jumlah Unitnya Tetapi Juga Dicatat Apa Jumlah Rupiahnya Contoh Disini 90 Beli 15 Masuk Sekedar Kemudian Tanggal 5 Keluar 75 Ini Pertama Metode Rata-rata Oke Sebentar 90 Total 1,35 Dicatatkan Disini Berarti Ada Saldo 1,35 Juta Juga Sejumlah 90 Unit Kemudian Tanggal 5 Januari Dipakai 75 Unit 75 Unit Ini Ambil Tentunya Dari 90 Berarti Nilainya Juga Masih 15 Ribu Ini Jumlahnya Sekian Berarti Tinggal Saldonya Adalah Karena Ini Keluar Dipakai Saldo Tinggal 15 Dikalikan 15 Ribu Berarti Saldonya Adalah Tinggal 15 Unit Nilainya Adalah 225 Ribu Kemudian Kita Beli Lagi Masuk 300 Unit Seharga 15 Dicatatkan Ini Menambahkan Saldo 15 Ditambah 300 315 Karena Ini Harganya Masih Sama 15 Ini Tidak Berubah Sehingga Tinggal Kemudian Dikalikan Berarti Ini Saldonya Dalam Rupiah Sekian Kemudian Tanggal 13 Dipakai 270 Yang Dipakai Harganya Berapa Kan 15 Ribu Juga 15 Ribu Total Sehingga 315 Dikurangi 270 Sisanya 45 Nilainya Berapa Juga Tetap 15 Sekarang Berikutnya Ini yang akan Berbeda 25 Januari 50 unit 20 Rp1 Juta Bagaimana Mencatatkan Saldonya Karena ini Rata-rata Berarti kita Ambil Yang Sebelumnya Harga 15 Rp1 Baru Harga 20 Rp1 Kita Rata-ratakan Berarti Nanti 45 Ditambah 59 Unit Kemudian Harganya Berapa Rata-rata Dari Rp15.000 Dan Rp20.000 Yaitu Rp17.500 Kemudian Ini kita Kalikan Ini adalah Saldonya Berikutnya Adalah Dipakai Rp90 Harga Yang kita Catatkan Disini Adalah Harga Yang Sudah Kita Hitung Berdasarkan Rata-rata Rp17.500 Sehingga Dari Rp95 Diambil Rp90 Sisa 5 Dikalikan Rp17.500 Ini adalah Nilai Sisanya Dalam Rupiah 5 unit Ini Dinilai Total Dalam Rupiah Rp7.500 Berikutnya Adalah Vivo Ini Juga Berbeda Dengan Yang Metode Rata-rata Bergerak Tadi Ini Sama 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 Dalam Jumlah Unit 90 75 Seterusnya Tapi Pencatatannya Bagaimana Kalau Di Metode Vivo Yang Pertama Sama Yang Kedua Sama Karena Ini 90 Dipakai 75 Sama Kemudian Mulai Berbeda Di 12 Januari Ini Beli 300 Unit Nilainya Ini Harga Sama Total Ini Kita Perlu Catatkan Kemudian Di Saldo Itu Berbeda 15 Unit Dan 300 Unit 15 Unit Ini Yang Kemarin 300 Unit Yang Baru Nilainya Sama 15 Rp Nah Kalau Misalkan Pembeliannya Itu Yang Terbaru Harga Berbeda Tentunya Ini Di Garis Gitu Ya 15 Unit 15 Rp Kalau Yang Baru Ini 17 Rp 300 Rp Ini Di Sel Yang Bawah Adalah 17 Rp Tapi Ini Karena Masih Sama Hanya Dibedakan Ini Untuk Penanda Berikutnya Dipakai 270 Rp Harus Dingat Karena Vivo Yang Dipakai Dulu Kan 15 Rp Yang Awal Baru Yang 300 Rp Sehingga Sisa 45 Rp Itu Sisa Dari Yang 300 Ini Dikalikan Karena Harganya Sama 15 Rp Akan Berbeda Kemudian Ini Beli 50 Rp Harga Sudah Berbeda 20 Rp Berarti 45 Rp Ini Yang Sebelumnya Yang Nilainya Masih 15 Rp Yang Baru 50 Rp Harus Dipisah Gitu Kan Dipisah Ini 20 Rp Dan Dan Saldonya Juga Berbeda Gitu Kan Saldo Yang Ini Adalah Pekalian Dari Ini 45 Kali 15 Rp Yang Kedua Adalah 50 Kali 20 Rp Memang Kalau Di Total Ini 1,675 Tetapi Dalam Pencatatan Tetap Kita Harus Pisahkan Kemudian Di 26 Januari Ada Pemakaian 90 Diambil Dari Mana Tentunya Karena Vivo Diambil Yang Lama Dulu Yang First In Yang Awal Masuk 45 Dulu Dipakai Seharga 15.000 45 Berikutnya Diambilkan Dari Yang Harga 20.000 Sehingga Sisanya Tinggal Ini Kan 50 50 Dikurangi 45 Sisanya 5 5 Ini Yang Harganya 20.000 Sehingga Saldonya 100.000 Kemudian Yang Terakhir Adalah Livo Livo Adalah Last In First Out Yang Akhir Masuk Itu Yang Pertama Dipakai Nah Ini Sama Dengan Contoh Yang Sama Penggunaan Dan Pemakaian Yang Sama Di Pencatatan Livo Juga Akan Berbeda Ini Sama Masih 90 Saldo Sekian Dipakai Sekian Berikutnya 300 Senilai Sekian Ini Juga Sama Dibedakan Berikutnya Ini Pemakaian Ini Yang Berbeda Dengan Vivo Kalau Vivo Yang Dipakai Dulu 15 Livo Adalah Kalau Ada Pemakaian 270 Berarti Yang Dipakai Dulu Yang Mana Yang 300 Karena 300 Ini Baru Datang Tanggal 12 Januari Sedangkan Yang 15 Ini Datangnya Yang Tanggal 5 Januari Atau Sisa Yang Sisa Dari Tanggal 5 Januari Yaitu Yang Datang Di Tanggal 4 Januari Sehingga Disini Karena Dipakai 300 Berarti Hanya Dipakai 270 Sisanya 30 Nah Yang Yang Awal Datang Kan Gak Dipakai Karena Skema Livo Jadi Ini Tetap 15 Unit Ini Jadi 30 Unit Ininya 15 Ribu Ini Tinggal Dikali Tinggal Dikali Nah Ini Harus Di Apa Pemisahannya Jelas Berikutnya Masuk Lagi 50 Nah Ini Juga Harus Dicatot Masih Ada Sisa 15 Unit Yang Datang Tanggal 4 Kemudian Yang Sisa 30 Yang Datang Tanggal Ini 13 Eh Sorry Yang Tanggal Datang Tanggal 12 Yang 300 Ini Ya Itu kan Sisa 30 Kemudian Yang Baru 50 Dengan Harga Yang Berbeda Ini Dipisahkan Jelas Berikutnya Ada Pemakaian 90 Nah Harus Diingat Lagi Pemakaian 90 Itu Diambil Dari Yang Last In Dulu Berarti Yang Akhir Datang Harus Dipakai Dulu Berarti Ini 50 Dipakai Dulu Itu ya Senilai 20 Kemudian Yang Kedua Adalah 30 Unit Ini Kemudian Baru Yang 15 15 Kan Hanya Dipakai 10 Karena Hanya Total Pemakaian 90 Sehingga Sisa 5 Dikal Dikal Rp Karena Belinya 15 Rp Biasanya Metode Vivo Itu Lebih Pas Dipakai Untuk Barang Barang Yang Mungkin Umur Produknya Tidak Tahan Lama Contoh Misalkan Sembako Itu kan Kalau Sembako Mungkin Sedikit Lebih Tahan Lama Tetapi Tetap Sebaiknya Karena Sangat Terhadap Kondisi Penyimpanan Biasanya Sembako Tetap Sebaiknya Vivo Kemudian Untuk Makanan 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 Yang Siap Saji Itu Pasti Bahannya Sebaiknya Pemakannya Menggunakan Vivo Yang datang Dulu Dikonsumsi Dulu Dimasak Dulu Kemudian Pertanyaannya Livo Ini cocoknya Yang apa Lebih Cocok Kebalikannya Dari Vivo Yang Dimana Pasti Produknya Cukup Tahan Lama Kedua Adalah Ada Unsur Trend Dimana Biasanya Semakin Baru Gitu ya Semakin Baru Itu Akan Mengalami Apa Permintaan Yang tinggi Pula Contoh Baju Toko Sudah Nyetok Baju Misalkan Januari Di Februari Muncul Model Yang Baru Nah Orang Mungkin Akan Mencari Apa Model Yang Baru Berarti Bisa Jadi Apa Yang Akhir Datang Itu Dibelih Dulu Oleh Pembeli Berarti Yang Pertama Keluar Akhirnya Apa Yang Model Lama Kemudian Tidak Laku Sehingga Sangat Tidak Heran Kalau Anda Menemui Misalkan Suatu Department Store Atau Toko Baju Kemudian Mereka Obrol Karena Itu Istilahnya Resiko Dari Livo Yang Lama Yang Sudah Modelnya Nggak In Kan Nggak Kejual Jual Sudah Daripada Tidak Terjual Hanya Disimpan Saja Dan Tidak Bisa Dicairkan Gitu Ya Karena Persediaan Itu Kan Memang Ada Nilainya Tapi Kalau Nggak Segera Dicairkan Kan Juga Jadi Beban Gitu Karena Biaya Simpan Makanya Kemudian Didiskon Gitu Ya Didiskon Supaya Apa Ya Segera Cuci Gudang Gitu Ya Istilahnya Stoknya Biar Habis Nggak Ada Beban Simpan Gitu Ya Seperti Itu Gambarannya Di Oke Demikian Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Saya Cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh